Intro Hei Rambi Rambi Amko Hojolali Horas Luar biasa sekali, kita harus memperkuat persatuan-kesatuan Kita gak berdua hari ini Iya kita bersama dengan petinggi Wiss gila Jajaran car Wiss gila Podcast noise Wuh Udah berapa bulan kira-kira Dari pertama ada tuh udah ya Cok Kayaknya sih ya Enggak beberapa kali pernah di posisi 2 pas lagi libur Karena gak posting Karena gak posting Gila gak posting Tapi gak begitu lama langsung Di posisi 2 Enggak Kita posting aja Kita posting Masih 13 apa berapa ini kita mang Kita 4 episode 1000 Berarti menuju dia bisa lah Ternyata gak bisa Kali 10 episode aja kita baru 40 40 ribu ya Udah Udah Pukus Tidak semua orang bisa mencapai puncak Gak apa-apa lah Santai aja Jadi kita menikmati posisi manapun Yang penting kita tujuannya menghibur istri di rumah Karena suaminya keluar Mencari rejeki Tidak terlalu berharap Lihat kita udah pengen ngalahin mereka sih Udah gak akan dikasih jalan Iya kita Biasanya tuh yang iseng-iseng Yang berhasil tuh Yang terlalu ambisius Obsesinya tinggi Gak jadi apa-apa biasanya Tapi gue setuju sih Biasanya tuh di Audisi Audisi yang menang-menang kompetisi Itu kan Kenapa ikut audisi pertama Iseng aja Biasanya gitu Bahkan Orang-orang yang bermain film Film-film terkenal itu Dia nganterin temennya Acting Eh shooting Shooting Audisi Audisi Bener 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 Banyak orang-orang yang berjaya di dunia film Justru awalnya nganterin temennya Oh gue paham sekarang Konsep nganterin orang umroh Oh iya betul Nganterin Karena dia pengen Ikut juga Umroh juga Tapi gak punya uang Betul Tapi nanti kebaikannya akan dibalas satu saat nanti Iya Boki Nganterin umroh Terima kasih Paranus Jangan langsung Kita tuh berhati-hati loh Ngundang lu disini Itu udah bagus Segitu mah ya Ternyata pas nganterin umroh Disana ditungguin Anang Kenapa nih Gue gak ngerti Gue gak ngerti Gue yang temennya aja gak tau Kita kan ketawanya Basian yang tadi ya Kita udah Kenapa Anang Ada di tempat umroh Iya Langsung dia nanya Kamu bawa-bawain lagu apa Oh Maksudnya Karena audisi Dia callback Jadi Anang juri Gak masuk Gak masuk Gak masuk Susah mah Karena Anang tuh pasangannya Asanti Bukan Astagfir Jadi emang gak Mungkin ada disana Kalau Anang Astagfir Tuh ada mungkin Itu maksa bener bro Maksa bener bro Tiba-tiba disana ketemu Anang Apa tuh Anang Anang Aduh capek gue Ini kan podcast Kagak habis pikir Kita ngebahas hal-hal Yang menurut kita Kagak habis pikir Nah buat lu sendiri Orang Tadi tuh termasuk Lu gak habis pikir Iya Kadang suka gak terima gitu Tapi kan untuk tayangan Lu ketawa Kadang kita butuh kompromi Oke lanjut Nah menurut lu Dari sekian Banyak lu ketemu orang Ngeliat berita Yang aneh-aneh Apa yang Kagak habis pikir Menurut lu Atau bisa juga Yang dari sekitar-sekitar lu aja Sebenarnya sih Yang pertama ya Yang gue gak habis pikir Indonesia tuh Salah satu sumber Kita mau pergi dulu Kita mau Dia udah langsung ke pinggir jurang nih Gak bener Indonesia tuh sumber Kejadian-kejadian Gak habis pikir Makanya Mau kontennya Why Mau kontennya Gak habis pikir Perlu lebih dari Satu platform Apa ya Di daerah Aspek Kehidupan Gue di Depok Depok itu sumber Jadi kalau di Indonesia Indonesia kan banyak Berita aneh Nah mayoritas tuh Depok Dikerucutkan lagi Depok Misalnya contoh di Depok tuh Lampu merah Ada wali kota nyanyi Ada anak ganda Bener-bener anjing Bener-bener anjing Masih ngotot loh Nyari mo Ya katakan sejujurnya Anak-anak Wali kotanya Wali kotanya Oke Oke gue terimain Oke Oke lanjut Oke silahkan Baksan Itu Itu sih ini Jadi Di Depok tuh di Lampu Merah Dulu kalau Lampu Merah Itu wali kotanya nyanyi Live Enggak Gak rekaman Ada Katanya Tujuannya adalah Untuk mengurai kemacetan Iya Ya itu gak habis pikir sih Gue kenapa Lagu apa Dia dibikin sendiri Sup Sup Lalu lintas Gue bisa naik banding ya Sekarang standar bukan Anang Iya jokes Tapi dia masalahnya mikirnya tuh gak jokes Dia mikirnya tuh untuk karya Dia pikir dia tuh multi talent Itu sih gue habis pikir sih Yang nyanyi nih baru Terus dia sempet juga Satu hari tanpa nasi Oh itu gue denger Beliau pernah bikin juga Satu hari tanpa nasi Jadi selama itu makannya apa loh Kita Keluar kota Gue pikir semua orang makan�� Marangi di Burwakarta Maksud gue Itu ya Maksud gue Gak salah Iya Baik dong Iya maksud gue gak salah Tapi kita abis pikir Kenapa Sebenernya gak salah Tapi gak perlu Iya gak sih Bener Gak ada kriminal yang dilanggar disitu Gak ada men sama sekali Bener juga Cuman harusnya disampaikan bukan sama wakil rakyat Sama ibu Makan pake tangan kanan tuh sampeinnya sama ibu Dan pake baliho men Itu kan keluarin duit Iya dong Untuk baliho Kenapa gak ibu jadi kantong baliho Terus ngomong pake tangan kanan Lewat tangan kanan Tapi depok tuh gitu Tapi gue setuju kalo yang budayakan makan pake tangan kanan tuh Waktu itu gue setuju Cuman naro baliho nya harusnya jangan di jalan margonda Tapi di kantor pemerintahan Di depannya Biar para wakil rakyatnya tau Makan tuh pake tangan kanan Bukan pake duit rakyat Yuk bubar Langsung kita hadirkan Wali kota yang akan menyanyikan sebuah lagu Nanti beliau masuk Udah lampu merah belum Karena cue nya lampu merah Iya kalo belum merah belum nyanyi Belum mau Ntar dulu gue tertarik sama wali kota yang nyanyi Wali kota itu nyanyi pas lampu merah Yes Lampu merah kan gak sampe semenit dua menit kan Ih lama di depok Lama men Jadi dari 40-an Serius eh Lu kira depok pertumbuhannya lambat karena apa Lampu merah Betul Makan mau ke kantor Aduh Masih di jalan ini Ya Allah Aku mau kerja Jadi dari intro Ref sama closing Utoh Utoh Jadi ada Itu Anjir Exactly kayak lagu Ada Ada lagu Ada 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 Rave Ada bridging Gitu men Nah disini kita juga mau bakal Ngebahas hal-hal yang kagak habis pikir Tapi ada temanya nih Kita sengaja mencari tema-tema yang sesuai sama sosok Coki Pardede Yes sesuai banget sama narasumber kita hari ini sosodara Sat Ini Apa nih gue udah perasaan gue udah gak enak nih Ini berita tentang aliran agama yang anti mainstream Iya Pas banget Pas banget kan Tapi kan karena memang di luar negeri tuh banyak Eh gak usah di luar negeri Di Indonesia kan ada ubur-ubur lo tau kan Ada Agama ubur-ubur Agama ubur-ubur waktu itu ada Di line today Terus ada juga yang Sampai tangkap Yang ditangkap tuh Di rawak Yang mandi bareng Di rawak Di daerah lebak Oh itu di lebak Lebak Gini serius gak Bener Bang gue bilang apa Asli Kali ini gak ada Anang Gak ada Anang Kali ini gak ada Anang Anang gak ada nih Anang gak ada kali ini Lu semua statement lu Gue gak ada punchline Gini abis itu Gini anjing Gini 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 pasannya bagus kan Gini 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 Cuma kena gak gitu kan Tapi itu beneran ada Ada Mandi di rawak itu Mandi di rawak Kepercayaan-kepercayaan Yang anti mainstream Oke ini dia Aliran-aliran agama Yang anti mainstream Oke Nanti bantu komentar juga Cok ya Boleh-boleh Kalau punya pengalaman Kali-kali lu peran jembah apa gitu Iya Namanya referensi Iya Iya Referensi Kita butuh tanggapan dari orang dalam Yang pertama Apa ini Menyembah motor Enfield Royal Enfield Royal Enfield Sorry ini di India bukan Setau gue ini di India Ini India India Ini soalnya populer banget men Itu bekas kecelakaan Dia udah tau dia Ini bekas kecelakaan Iya bener Motornya 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 Jadi kalau gak salah Ini bekas kecelakaan Terus Yang nyetir selamat Iya betul Nah karena ini Menurut mereka Tidak mungkin Kecelakaan separah itu Yang nyetir selamat Didewakan lah Oh berarti ada keajaiban Di motor ini Padahal Di jalanan Indonesia Sering tempat-tempat kecelakaan Yang mobil-mobil yang rusak Ditaruh Monumen 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 Kalau ini di India nih Gue tau Ini gue bacain dulu ya Siapa tau ada paranoisi Yang belum pernah ke India Ini Di lockdown Susah Lo mau dianterin siapa juga Gak bisa Gak bisa itu Gak mau juga ya Gak susah banget di lockdown Aliran keagaman ini ditemukan pada tahun 1988 Baru berarti Oke Kok baru? 88 baru pak 19 33 Seumur gue Gue terlahir tahun 88 Lo tahun 88 88 gue Yang situ di 88 Iya 23 tahun Lo 88 Eh 33 Seumuran sama Salep 88 Ya Masih di atas Masih di atas Masih di atas Masih di atas Tipis Tipis Tapi masih di atas Bebas dong Disini bisa keluarin dulu aja Bisa Ada lagi ya Ada berita tentang orang-orang yang menyembah monster spaghetti terbang Oh ini terkenal nih Terkenal ya Ada di Kansas juga nih Amerika Serikat Yang dia pake penggorengan bukan palanya Yes itu dia Jadi Gue lo tau hal-hal gini sih Dia kan kalau itu milih-milih dulu Gue mau aliran apa ya Oh lo sempet searchin ya Sempet searchin ya Ada katalog ya Lo memutuskan untuk tidak memilih Lo sempet punya pilihan Malah tadinya ini yang mau saya pilih Oh seru nih ada kostumnya ya Itu dia Karena dapet goodie bagnya banyak kalau yang ini ya Enggak kalau Islam kan pake peci Kena batu masih sakit Ini penggorengan mah Kena aspal juga aman otak Cuma lu baca ini seru men Jadi ada pendiri Sama sekaligus nabinya Namanya Bobi Dia kasih tau kenapa alasan dia membuat agama ini Seperti nama bapak-bapak komplek ya Tipikal sekali Bobi Buat tadi ada Ya ampun anjing Itu udah hampir Itu kayaknya bawa lagi dong Itu dikerak Itu dikerak Itu dikerak bro Nggak bisa bro Dikerak itu udah dikerak gitu Dikerak gitu Selamat Anang kita selamat Gue tanang Gue tuh menyelamatkan lu Biar makin banyak yang dibawa Bangsa teremin anjing lah Gue gak nyangka loh Bikin materi dia kan kulik-kulik ya Kadang celetukannya ada juga Gak botak biadak Bangsa Kan daripada dipake fikir Mending gini-gini aja Joknya ikhlas Gue mah diambil-ambil Agama penyembah Maradona Tapi ini terkenal kok Semua orang tau ini mah Enggak lu doang Beneran Beneran Enggak lu tau Ntar dulu Lu tau gak Akhirnya gue gak tau Emang pengkhianat Baksa Konsus lu tau gak Lu tau gak Gak tau Gak tau Anjing Lu yang tau Kita emang Gak Gue taunya agama penyembah Robi Darwis Ini agama penyembah Maradona nih Agama ini dibentuk Pada tahun 88 Sama lagi Sama kayak Lu lahir Lu emang Lu the chosen one Lu lahir Lu the chosen one Agama aneh muncul Menginspirasi ya Iya kelahiran Lu tuh malah petaka Buat dunia Matahari tertutup Untuk setengah hari Matahari tertutup Kelahiran the chosen one Mari kita buat Aliran-aliran baru Lu tau gak Gara-gara lu lahir Matahari terbit dari mana Bukune Jadi terbit di Bukune Matahari Gak dari timur Tentulanya di Mizan Gue menjelamatkan Jokjang tadi Udah naik lagi Harga diri Gue naik lagi Jadi yang di bawah Tetep Bagaimana Diego Maradona Ini Diego Maradona Adalah Pas sepak bola Seperti yang kita tahu Yang ada legendanya Menciptakan Gol tangan Tuhan Ya dari golnya aja Udah bawa-bawa Tuhan Itu gara-gara apa sih Gara-gara dia Hand gak ketahuan kan Iya Karena peraturannya Belum seketat itu Belum ada Posisinya Nyundul sih emang Niatnya Tapi sebenarnya Kena tangan kan itu ya Kena tangan Betak gitu Kelihatan banget Ini podcast Dengerin cerita lengkapnya Cuma di aplikasi Noise Download Noise sekarang Di App Store Atau Play Store Terima kasih Terima kasih.